Bapak Amar, Bapak Amar gemuk ya, dikasih makanan terus. Lagi dikira, Bapak Amar keadaannya sih, saat-saat ini baik-baik gancang, ada masalah apa-apa. Ya, cuara tentang Bapak, terus kita ceramain, terus berdoa untuk Bapak. Berdoa untuk Bapak, soal tim awal aku jangan sampai tinggal. Cepat banget, ya? Ya, kewajiban aku banget sebenarnya, cepat. Yang membuat ke Bapak Amar, tuan-tuan, apa sih? Bapak Adit memberikan wajah, masalah terluruh banget. Karena, karena saya selalu bilang sama Bapak Amar, kalau misalkan kita adik-adiknya itu selalu ada, gitu ya. Selalu ada, jadi jangan pernah merasa sendiri. Karena memang Bapak Amar saat ini lagi butuh support, lagi butuh dukungan dan doa. Jadi, saya bilang ke Bapak Amar, kalau misalkan kita ini saudara, kita ini adik kakak, jadi enggak usah takut hilang kita. Mau sejelek apapun Bang Amar, kita tetap jadi adiknya Bang Amar. Ya, bang Amar juga sempat, apa ya, mengucap yang diambil. Yang diambil, 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 yang diambil. Sedikit mas adik, Bang. Ya, betul, betul. Gimana caranya dia mencari? Jadi, dia nalami. Dia bilang, jadi bilang seperti itu, yang tadi Mbak bilang. Nangis, dia janji tidak akan mengulanginya lagi. Dan menurut saya ini adalah, apa ya, ujian yang sangat besar lah buat kita semua. Terutama Bang Amar, bagi Bang Amar lagi di dalam, dalam keadaannya. Terus ada Bapak juga yang sudah berpulang. Satu-satunya orang yang peduli dan sangat sayang sama Bang Amar itu Bapak. Bang Amar pun selalu banyak sama Bapak, tapi sosoknya itu sudah tidak ada lagi. Jadi, mudah-mudahan kita doakan, Dengan musibah-musibah ini, Bang Amar betul-betul berubah. Betul-betul menjadi pribadi yang baik. Tapi, apa sih yang katanya, kan Bang Amar sudah ikhlas nih. Cerai dari Bang. Berpisah lah ibadanya. Apa sih yang membuat dia ikhlas sampai akhirnya Mas Hadid kan sebelumnya ketuh, gak mau? Kalau statement dari dia secara langsung itu tidak ada memang. Itu kan yang saya lihat. Yang saya lihat, memang dia sepertinya sudah ikhlas. Sudah tidak ada, apa namanya, Perkejolakan hatinya sudah tidak ada lagi. Ekspresinya juga sudah seperti ikhlas, sudah biasa. Jadi, apapun itu lah kita doakan lah. Kita doakan yang terbaik buat Bang Amar, buat Kaibel. Tapi kan siap jadi duda nih, sebagai ade mungkin gimana sih? Tadi saya bilang sih Mas, mau jadi apa aja Bang Amar, Bang Amar tetap abang. Jadi, sejelek apapun Bang Amar, sebagus apapun Bang Amar, tetap abang saya. Dan yaudah, saya tidak akan meninggalkan Bang Amar. Tapi, Di sibuk-sibuknya kampanye di reka, Tapi, Bumbung Gadis, Adalah sopik, Atau sepala, Bumbung, Enggak lah. Iya, iya. Bumbung lah buat, Bumbung, Buat anji, Buat bumbung. Bumbung, 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 JG Amar ini udah diketahui gak sih Kak Ibel, mungkin keluarga yang lain? Saya gak tau sih soal itu ya, mungkin aja kan disana kan ada waktunya untuk teleponan ya Jadi seminggu sekali itu ada waktunya untuk teleponan Saya gak tau Bang Amar ada telepon Kak Ibel atau belum Cuman Bang Amar gak pernah cerita Dukungan Mas Adit sendiri seperti apa sih yang mungkin Kak Abang gitu di tengah? Dukungan adalah dengan cara kita datang, dengan cara... Bang Amar sih gak minta apa-apa Dia minta di support aja Cara support kita ya dengan kita datangin kesana, itu udah senang deh Dengan cara kita ngobrol sama dia, selalu kita kuatkan, itu udah senang Kemarin gak apa? Kemarin bawa sate padang Karena kesukaan dia? Kesukaan dia Keluarga besar khususnya keluarganya, Ibel sendiri Hubungannya seperti apa sih dengan Bang Adit walaupun kondisi si Bang lagi di dalam? Hubungannya baik-baik aja gak ada masalah Tetap komunikasi keluarga saya sama keluarga Kak Ibel itu tidak ada kekurangan sedikitpun Tidak putus, tidak kurang apapun Tetap menjadi suatu keluarga yang sebelum ada masalah ini Jadi masalah ini, musibah ini tidak ada artinya dibanding hubungan kita sama Kak Ibel Baik-baik saja Tapi dalam proses rehab ini Bang Amar seperti apa sih? Bang Adit juga, apakah mengajukan kepada lawyernya untuk rehab? Itu tugas pengacaranya, tugas penasihat hukumnya Kalau kita sebagai adik, ya dawakan aja lah yang terbaik Dan kita akan melakukan hal yang kita kena maksimalin untuk dukung Bang Amar Cuma kalau masalah hukumnya itu bisa dibanyakan kepada nasihat hukumnya Berkas kan juga akan PRP21 Bang Adit dengan rana-rana lalu Kan juga lagi sibuk-sibuknya Menjadikan kepada Dewa Tidak akan ikut mengiring atau ikut sempat mewakili juga Maksudnya kalau ada waktu, kenapa enggak? Iya kan? Kalau ada waktu ya boleh Cuma kalau, kan sekarang sibuk ya saya Sibuk kampanye dari tanggal saat ini Hari ini tanggal 26 Tapi nanti tanggal 10 Februari itu enggak berhenti-berhenti Jadi kalau misalkan memang ada sidang Dalam waktu terdekat itu mungkin saya enggak bisa hadir Cuma kalau misalkan nggak bisa, saya enggak usahakan hadir Membagi waktunya abang pemikiran Pemikiran dengan kamu sekarang ini Dengan pemikiran si abang Membagi waktunya Kemarin kan bapak yang harus fokus Sekarang abang ini Enggak sih bang Amar enggak Enggak menuntut apa-apa Enggak terlalu banyak permintaan Ya udah, cuman ditutup seminggu sekali datang aja Tapi ada pesan enggak sih? Ada pesan enggak sih buat Amar sama Ibel? Mungkin kan bentar lagi mencayanya Yah, pesan saya yang terbaik lah Bukan Pilihannya mereka Pilihannya Kak Ibel, pilihannya bang Amar Dan saya enggak bisa ngapa-ngapain Di sini sekali lagi mas, saya ini Cuman sebatas adiknya Saya akan men-support apapun keputusan dari mereka berdua Karena keputusan itu yang terbaik Ya mudah-mudahan Cerita enggak sih? Betapa pengennya bang Amar sama anak-anak Karena kita tahu banget itu curahannya dia Sampai saat ini Apa yang akan memberikan Membuat kejalanan ke dia? Ya itulah pasti Apa... Soal minta di jengukin lah Air sama Amala sama saya kan Kebetulan saya juga lagi sibuk Jadi... Jadi ya mungkin setelah Pemilu Mungkin saya akan Sering datang ke sana Ada rencana enggak sih ketika kamu jenguk Kamu bikin video sama Amala dan Air Sebalik itu kan gitu? Boleh boleh Nanti saya buat videonya Layingin Saya kasih ke bang Amar untuk Memobati rasa kangan Apa sih yang menguatkan bang Amar di dalam tahanan? Apa yang menguatkan? Pertama dia sholat terus Dalam itu kan dia enggak bisa ngapa-ngapain Dia sholat, dia ngaji Itu yang bagus Dan Alhamdulillah dia bilang Kalau misalkan saya enggak sholat, saya enggak ngaji Saya bisa gila Jadi Ini Awal permulaan yang bagus Supaya bang Amar bisa berubah Kita doakan aja Oke bang thank you Makasih ya bang Makasih ya bang